Kamu lagi buka-buka Google Earth buat nyari tempat liburan yang sempurna. Tapi tiba-tiba, kamu menemukan tempat yang aneh. Ada gurun, laut, hutan, dan danau di satu tempat yang sama. Danau Redba di Senegal memperoleh warna pinknya dari alga penghasil pigment merah yang menyerap sinar matahari. Pantai putih dan bukit pasir memisahkan danau itu dari samudera Atlantik. Waktu terbaik untuk melihatnya adalah dari November hingga Juni. Danau itu paling cantik disaksikan selama musim kemarau. Ada sekitar 3.000 orang bekerja mengumpulkan garam yang melimpah di danau itu. Karena itu, ikan yang hidup di sini 4 kali lebih kecil daripada di lingkungan normal. Danau ini juga terkenal karena Rally Dakar pernah menempatkan garis finishnya di sini. Kamu mengambil soda dan tidak sengaja meng-scroll dari tujuan favorit barum itu. Dua menit kemudian, kamu sadar, kamu telah menemukan impian para introvert. Pulau Tristan di Kuna adalah gunung berapi aktif yang menjadi rumah bagi permukiman permanen paling terpencil di dunia. Tempat ini dihuni oleh sekitar 250 jiwa dan jarak tetangga terdekat mereka sekitar 2.900 km jauhnya. Itu baru namanya tetangga jauh. Satu-satunya cara untuk ke sana adalah naik perahu dan butuh perjalanan 6 hari dari Cape Town. Kamu juga butuh izin khusus untuk menginjakan kaki di pulau ini dan tiketnya sangat terbatas. Oke, mari kita kembali ke peradaban. Gurun Atacama di Chile kelihatannya agak kosong. Kecuali, hei, itu tangan raksasa ya. Karya seni dari seorang seniman lokal ini setinggi tiang kabel telepon. Mereka harus menghapus tulisan yang dibuat di sana oleh orang-orang bertahan jahil yang jalan-jalan ke sini. Meski patung itu ada di tempat terpencil. Masih banyak tempat yang harus kita kunjungi. Jadi, mari kita beralih ke... Wow! Sepertinya ada burung di dalam gunung berapi di negara bagian Baja California di Meksiko ini. Sebuah tim yang terdiri dari 100 orang lebih membuat karya seni ini. Mereka ingin menciptakan identitas untuk suku lokal yang percaya bahwa burung nasar adalah guru bijak bagi manusia. Yap, burung nasar. Kunjungan ke tempat ini gratis, tapi kamu harus mendaki ke puncak bukit untuk melihat burung itu. Waktunya menyelam ke dalam air. Kamu pasti mengira cuma bisa melihat karang dan ikan. Tapi, kamu salah. Museum Seni Bawah Air Kangkun punya total 500 patung berdiri di tiga galeri terpisah. Sebagian besarnya dirancang oleh pematung Inggris. Gagasan museum ini adalah untuk menyelamatkan terumbu karang di sekitarnya dengan memberi para penyelam tujuan alternatif yang keren. Sekarang, mari kita keluar dari air sejenak dan menyelam kembali. Sepertinya ada sekelompok peneliti yang bekerja dan hidup di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah habitat Aquarius di Florida Keys, Laboratorium Ilmiah Bawah Laut. Para ilmuwan yang dijuluki Aquanaut tinggal di sini selama misi penelitian mereka hingga 10 hari. Wah, ini pasti kepala Mickey Raksasa. Ini adalah Mickey terbesar di Walt Disney World dan merupakan ladang surya dengan daya sekitar seribu sistem atap surya untuk perumahan. Mickey Raksasa ini menyuplai energi terbarukan ke taman bermain itu. Mari kita lihat tempat yang kurang terkenal. Stasiun Margasatwa Negara Bagian Clifton F. McClintic. Wah, panjang juga namanya. Tampak seperti taman biasa di Virginia Barat. Mari kita zoom in sedikit dan berjalan-jalan sebentar. Semuanya normal-normal aja di sini. Kecuali, wah, itu lalat seukuran manusia. Oke, lanjut. Mari kita perbesar di sini, di tepi utara Grand Canyon. Lebih jauh sedikit, ada semacam pola polkadot di dekat gunung berapi kerucut yang dinamai Vulcan Strone. Gurun di sekitar Ngarai ini adalah rumah bagi banyak semut permanen merah. Yang kamu lihat di sini adalah gundukan sarangnya yang dikelilingi tanah kosong. Para ilmuwan menjulukinya Las Vegas-nya semut. Lanjut ke sisi lain dunia. Di Inggris, ada dinosaurus yang sedang berjalan santai di Balderton Gate di Newark-on-Trent. Ini pasti satu-satunya T-Rex yang masih hidup. Scroll lebih jauh lagi. Loh, ada dinosaurus lagi. Tapi di dalam air. Mari kita lihat lebih dekat. Ternyata itu bukan dinosaurus, melainkan kerangka ular raksasa di tepi sungai luar di Perancis. Struktur itu terlihat berbeda setiap harinya. Tergantung pada kondisi cuaca dan ketinggian pasang surut. Dan ya, ini bukan kerangka ular asli. Seniman Tiongkok yang menciptakannya menggambarkan ular seperti ini. Ayo kita ke Afrika lagi. Spiral raksasa apa ini? Apakah ini pesan rahasia atau mungkin portal? Mungkin penduduk Mesir kuno meninggalkannya berabad-abad lalu. Sebenarnya, ini adalah situs seni bernama Napas Gurun dari tahun 2007. Karya seni itu mencakup area seluas 92.900 meter persegi. Ide utamanya adalah merayakan Gurun sebagai kondisi pikiran. Hei, pikiranku juga udah mirip Gurun nih. Agak kering. Di lepas pantai Sudan, ada salah satu bangkai kapal terbesar yang bisa kamu temukan di Google Earth. Ini adalah kapal ferikargo Bolivia yang tenggelam pada tahun 2003. Mari berjalan ke timur lebih jauh lagi. Ada sekitar 260 segitiga batu misterius di Arab Saudi. Semuanya menunjuk ke arah target yang juga terbuat dari batu. Kalau meng-scroll lebih jauh lagi, kamu juga bisa melihat gerbang Gurun dengan dua dinding tebal. Fungsi gerbang masih menjadi misteri. Yang tergeletak di tanah itu roda-roda aneh ya. Bentuk roda di Yordania ini semuanya berbeda. Beberapa di antaranya punya jari-jari yang diposisikan sedemikian rupa agar selaras dengan matahari terbit pada titik balik matahari musim dingin. Para ilmuwan meyakini roda di Gurun Hitam ini dibuat sekitar 8.500 tahun lalu. Saat terbang di atas Kerala, India, kamu pasti melihat burung nasar besar ini. Ini adalah patung burung terbesar di dunia. Tingginya setara jalur boling dan panjangnya setara menara miring Pisa. Nama burung ini Jatayu dan patung ini dibuat untuk melambangkan perlindungan, kehormatan, serta keselamatan perempuan. Titik berikutnya, ayo zoom in sedikit. Pulau kecil ini terletak di tengah Danau Kawah, di pulau bernama Pulau Gunung Berapi di Danau Tal, Pulau Luzon, Filipina. Di wilayah Nunavut, Kanada, ada juga pulau di tengah danau, di dalam pulau di tengah danau, di pulau yang dianggap sebagai yang terbesar di dunia. Manusia tidak pernah mampir ke sini, dan tempat ini bahkan belum punya nama. Tempat itu ditemukan oleh penggemar Google Earth. Benua Antartika yang paling dingin, paling kering dan berangin, pasti juga menyembunyikan sejumlah misteri. Seperti makhluk imut di dekat stasiun Sukeli ini. Mungkinkah ini Megalodon yang sudah punah? Megalodon adalah ikat terbesar yang pernah hidup. Ukurannya sekitar 3 kali lebih besar dari hiu terbesar di laut saat ini. Para ilmuwan menemukan fosilnya di lepas pantai setiap benua, kecuali Antartika. Jadi, ini bisa menjadi penemuannya hebat jika ternyata benar. Hei, sepertinya ada monster laut lain di bagian utara Antartika. Apakah lubang hitam ini merupakan bayangan Kraken? Menurut legenda, Kraken sering menakut-takuti pelaut di lepas pantai Norwegia dan Greenland. Jadi, mungkin dia pindah ke Antartika selama berabad-abad dan belum terlihat lagi. Mungkin dia terinspirasi oleh cumi-cumi raksasa. Jadi, tidak ada yang mustahil soal yang satu ini. Beberapa lokasi di Google Earth disamarkan karena berbagai alasan. Contohnya ini, ladang pohon jeruk di Almeira, Spanyol. Ada kantor administrasi dan gedung pengadilan di ladang persegi panjang ini. Pohon jeruk pertama di sini ditanam pada abad ke-15. Kamu bisa mengunjunginya secara langsung, tapi tidak bisa melihatnya di Google Earth. Masih belum diketahui kenapa Google memutuskan untuk mengaburkan gambar Bandara Internasional Kos di Pulau Kos, Yunani. Ini adalah objek wisata yang populer dan sering kedatangan banyak pengunjung, terutama saat bulan-bulan musim panas. Setengah dari Pulau Moruroa di Polinesia Perancis terletak jelas, dan setengahnya lagi disamarkan. Kamu tidak bisa mengunjungi salah satu bagian ini karena tempat ini pernah menjadi tempat pengujian nuklir. Pulau Sandy dilepas pantai Australia, sudah disamarkan di Google Maps sejak 2012. Pulau ini ditemukan oleh Kapten James Cook pada akhir 1700-an, dan dapat dilihat di peta selama 200 tahun. Kemudian, para ilmuwan Australia melakukan perjalanan untuk menemukannya. Dan yang mereka lihat, hanyalah perairan terbuka, alih-alih pulau seluas Banda Aceh. Ini pasti merupakan kesalahan si kartografer yang pertama kali memasukkannya di peta. Ups!